Halo selamat pagi Sobat Tani Jadi kali ini kita Mau melakukan proses penyemprotan Yang keempat Ini kita Disponsori langsung dari Perusahaan Bayer Ada beberapa pesisida Untuk penyemprotan keempat Yang kita pakai Untuk pengisidanya itu pakai nativo Untuk insektisidanya Sipanto dan JAT Ambition Untuk kegunaan nativo Sipanto Ambition kita langsung Tanyakan ke formulatornya Kang Maman Baik selamat pagi Teman teman petani Jadi sekarang saya mau melakukan Aplikasi Kempat ya Dengan komoditi Kita tumpang sari ya Tumpang dedet Nah ini untuk aplikasi keempat ini Kita untuk pengendalian pateknya Dan untuk mencegah rontok bunganya Kita pakai nativo Dengan dosis per hektare Kita menggunakan 100 gram Untuk pencegahan pateknya Kecuali kalau nanti misalkan Udah ada serangan Itu baru bisa dinaikkan Untuk dosis nativo ya Terus untuk pengendalian Kutuk kebulnya Tapi ini untuk kebul dewasa khusus Ada si Panto Nah itu untuk kebul dewasa Dengan dosisnya 750 mili per hektare Nah kita disesuaikan dengan luasan Yang saya depot di lahan Nah untuk JAT nya sendiri Nah itu untuk perangsang pertumbuhan Perangsang bunga Kita ada namanya Ambition Itu JAT yang terbaru dari Bayer Itu udah lengkap ya Makro mikro ada disitu Dan itu bisa diaplikasikan Kalau sesuai rekomendasi Kita itu direkomendasikan Satu musim cukup dua kali aplikasi Dan itu pun aman lah Kalau misalkan untuk JAT Itu bisa dipakai di semua tanaman Baik dari padi sampai ke palawija Itu bisa Bahkan sampai mangga Duren itu bisa di aplikasi Mantap sekali Nah nanti untuk aplikasinya Kita sekarang dari awal Kita nyemprot Dua tanki ya Iya kan Dua tanki Tiga tanki Empat tanki Dan aplikasi keempat sekarang Itu udah mencapai Ke lima tanki Karena untuk sayuran sendiri kan Pasti volume semprot Naik terus ya Betul kan Dan pesan dari saya Kalau misalkan ada serangan Hama penyakit Jangan dosis yang dinaikkan Tapi volume semprotnya Atau misalkan Apa namanya Jarak nyemprotnya yang Ditambah gitu Kalau misalkan tadinya aplikasinya Satu minggu satu kali Kalau misalkan serangan tinggi Dengan dosis yang sama Kita bisa diaplikasikan di Satu minggu dua kali Dengan diterpal Tiga atau empat kali Berarti kalau penambahan dosis Itu jelek betul ya kan Ya itu sangat berpengaruh Nanti Si pesticida itu cepat resisten Dan takut juga berpengaruh Ke tanamannya gitu Itu kan bisa Diastag Atau misalkan Diastag gitu kan Kalau misalkan udah berbunga Atau udah berbuah Itu bisa Bisa juga Sampai rontok Pantesan Dosis yang dinaikkan Lebih baik Ngemprotnya yang jadi rapat Dengan dosis yang sama Oh Pantesan Banyak tanaman yang Stag Karena salah penggunaan aplikasi Pestisida ya kan Bisa jadi Itu salah satu Apalagi misalkan dengan Yang Apa namanya Cahian Misalkan Kan itu untuk Fungi sendiri Kita ada yang generatif Ada juga yang Pegetatif Ya Kadang petani kan gak tau Pestisida itu Ini untuk Pegetatif atau generatifnya Ya betul Makanya Untuk petani itu Kalau misalkan ada Apa namanya Sosialisasi Dari manapun Untuk pembelajaran ya Ya Karena untuk Pestisida sendiri itu Titip juga Dari saya Sepsinya juga Diperhatikan Karena apa yang kita Aplikasikan itu Racun ya Bukan obat Makanya Persepsinya itu harus Dirubah Jangan obat Tapi racun Betul sekali Jadi Dan Saya juga berpesan Pakailah Pestisida Dengan bijak Sesuai kebutuhan Kalau misalkan Tidak ada serangan Sama penyakit Tidak usahlah Kecuali Karena memang Sekarang tidak bisa Dipungkiri Tanpa pesticida Pertanian kita juga Susah Susah Karena untuk Hama penyakitnya Sudah luar biasa Karena untuk rantai Makanan sendiri Yang ada di Lahan itu Sudah tidak ada Betul Sekarang Solusinya Paling pesticida Dan itu pun Silahkan pakai pesticida Sesuai dengan Hama sasaran Gitu kan Penyakitnya juga Sesuai Disesuaikan Dengan pesticidanya Jangan sampai Melebihi Anjuran Yang sudah Perusahaan Menjurkan Oh Mantap Jadi Kalau misalkan Untuk Proses penyemprotan Ya kan Langkah lebih baiknya Berarti dibikin Larutan dulu ya Larutan penyemprotan Dibikin larutan Dan itu pun Ada tahapannya ya Dan Juga Buat para petani juga Kita harus memahami Jenisnya juga ya Jangan sampai Misalkan Memakai dengan Bahan aktif yang sama Tapi mereknya berbeda Beda perusahaan Beda merek Dan tidak Bentuk kemungkinan Satu perusahaan juga Kan ada Satu bahan aktif Ya Betul sekali Sampai Kita Memakai dua aplikasi Dengan Tujuannya Cuma sasarannya Ya satu Jangan sampai Satu tambah satu Itu sama dengan satu Itu kan Sudah termasuk Pemborosan Ya betul sekali Karena rumus Makanya kan kita dari Bayer nih Dibekali Brosur Dikemasan juga ada Tujuannya apa Tujuannya untuk Si petani itu Dibaca gitu kan Belajar Karena Untuk Sosialisasi sendiri Apalagi kemarin kan Kita ada covid Susah Betul sekali Jadi Paling Ada di medsos Silahkan lah Bisa dilihat di Google Atau di youtube Juga udah banyak Khususus dari Bayer juga ada Termasuk Bayer juga ada Facebooknya ya Bayer CS Petani Kalau misalkan Sobat petani Mau gabung Silahkan di Follow aja gitu kan Di Bayer CS Petani Atau nanti Kalau misalkan ada Petani dari wilayah Purwakarta Yang Melihat video ini Lalu Membutuhkan Bantuan Kang Maman Nanti bisa langsung Di hubungi ya Kang Maman Bisa di hubungi Oke Nanti bisa lah Nomor whatsapp saya Nanti Nanti saya dimasukin Disini Di deskripsi juga Karena kebetulan Untuk wilayahnya Kan saya Jurya Satu kabupaten Purwakarta Dan Untuk Yang saya garap itu Di sayuran Sama di pan Mantap Oke ini udah Terdapat larutan Yang tadi kita buat Larutan jadi Dimasukkan Kedalam Tengkinya Ini untuk 16 liter Air Karena kita Bikin larutannya Untuk 5 Tengki Jadi tadi Pes airnya itu 5 liter Dan sekarang Dimasukkan Pertengkinya itu 1 liter 1 gayung Banyak Agar Perluis Eh potokan Aytan 12 Latar Eh 他f Coplock log hei Aidoe Arun nah jadi untuk apa lahan yang di support bayar ini sayang ini ini tanamannya bisa dilihat tuh mantap kacangnya untuk tanaman cabenya ini usia kurang lebih 30 hari setelah tanam kualitasnya Joro ini Alhamdulillah mantep aman dari pito-petora ya Hai bisa dilihat sudah mulai keluar bunga juga ini nah ini bunganya ini udah 1234 dah mih juga yang lagi pemproses pembuangan daun kacang panjang hai 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 epirus hiji dua kima aman ya Dima bawaan benih ya memang bawaan benih ini tomatnya guys wih sudah mantap nih ini saja riset juga disini karena bingung juga kalau misalkan kita ngandelin cabe itu usianya tiga bulan setengah nyampe empat bulan kepanin sedangkan ya petani butuh makan tiap hari gitu minimal satu bulan udah ada yang panik satu bulan setengah lah nah makanya kita tempatnya dengan kacang panjang jadi tuh lah ya Nah untuk proses penyemprotan kita harus safety ya yang pertama kita harus pakai sepatu bot terus masker kalau ada pakai sarung tangan Hai anak luar gitu Hai mencetok lebih nangkeng kalau berbeda Hai keras penyemprotannya sampai luhur lu mundur weh kalau misalkan itu ngelawan mata eh ngelawan angin Nah kalau proses penyemprotan kayak gini usahakan jangan ngelawan angin misalkan angin posisinya dari selatan ke utara nah itu mending mundur aja gitu jangan sampai ngelawan nanti dikhawatirkan si kabut dari sprayernya itu kehisap meskipun kita pakai masker itu bahaya sekali karena ini tadi dikatakan ini itu racun bukan obat sebenarnya itu produk bayar yang disudah diaplikasikan disini yaitu Nativo Sivanto Ambition antrakol Trivia dan lain-lain untuk hasilnya juga Alhamdulillah lumayan bagus ini produk bayar jadi buat track saya ngerekomendasiin buat para petani yang pakai produk bayar itu mantap Oh iya untuk inseknya juga ada bel export itu untuk untuk ulatnya ya ulat-ulat seperti sulat-ulat kecil itu yang ada di tomat ataupun di cabe itu langsung koid mantap sekali pokoknya Oke cukup sekian video kali ini jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ataupun silahkan bisa berkunjung ke Tata Nifam yang berlokasi di desa eh di Kampung Cilengsing desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta kesempatan juga warnanya saya atau searching aja di Google Map ada di Tata Nifam Oke see you next time semangat petani muda Indonesia 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 Terima kasih.